Intro Menyambut datanya Hari Raya Idul Adha, ribuan warga di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, malam tadi menggelar pawai obor dengan membawa puluhan mobil hias bergambar ka'bah sambil berkeliling desa. Kemerian Menyambut Hari Raya Idul Adha, 1440 Hijriah yang berlangsung di lapangan sepak bola Kelambir 5 ini diikuti ribuan warga dan puluhan mobil hias serta menampilkan pakaian busana muslim serta busana adat daerah Melayu yang digelar warga, desa Kelambir 5, kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dalam kegiatan takdir akbar masal tersebut, ribuan warga dengan semangat ikut berkeliling kampung sejauh 5 km dalam menyambut datangnya Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada esok hari. Peserta pawai yang terdiri dari orang tua, remaja dan anak-anak ini dengan semangat dan sukarela melakukan pawai dengan membawa obor di tangan serta membawa puluhan mobil hias bernuansa islami seperti bergambar ka'bah dan masjid, samnil mendendangkan, syair lagu bernuansa islami berkeliling desa. Menurut Ketua Panitia Pawai, Wagirin Arman, kegiatan ini adalah sebagai bentuk kepada kaum muda agar mereka meningkatkan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka dapat terhindar dari hal-hal yang negatif. Memang hakikatnya kita bukan untuk mencari juara atau istimewa di dunia sekegiatan ini apalagi untuk mencari rekor-rekor. Mawa itu awal daripada pelaksanaan ini adalah bagaimana kita membuat baik dan pentuhan Allah yang kita yakini sebuah agama kita dan harapan kita bisa menurunkan rasa kasih sayang Allah itu di bumi di lislang ini. Itu niatnya. Yang kedua, bagaimana menimbulkan rasa inisiatif masyarakat ada kreatif masyarakat membangun dirinya lewat kegiatan-kegiatan luas seperti ini yang merupakan satu tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab Wagirin Arman bukan hanya tanggung jawab masyarakat tapi bentuk swadaya kreatif masyarakat seluruh yang melibat ini luangat luar biasa. Posisinya adalah untuk membangun kegotong royongan membangun kebersamaan sesuai dengan visi-visi Bapak Bupati bagaimana membangun masyarakat yang bisa kerjasama terpadu dan membangun masyarakat yang religi. Posisi itulah menjadi nawatu kita ini yang ke-9 tahun saya mengambil inisiatif tidak ada tujuan lain ini tersebut mengharapkan turunnya kasih sayang Allah di bumi diri sedang, supaya takutara, dan di Indonesia yang kita cintai. Kegiatan pawai obor keliling dan kenderaan mobil hias yang berlangsung selama 5 jam itu bagi warga sekitar kegiatan ini merupakan tradisi yang telah dilakukan turun-temurun sejak tahun 1990 silam. Khusus ketika menyambut datangnya Hari Raidul Adha sekaligus untuk menjaga kelestarian budaya daerah agar tidak punah. Dan kegiatan takbir akbar masal ini juga merupakan pawai obor muri terpanjang di Sumatera Utara. Tim Karya TV mengabarkan dari Medan Sumatera Utara. Alhamdulillah Alhamdulillah